Halo semua bertemu kembali nih dengan aku Ruslan Fatoni Pada video kali ini aku bakal ngajak kalian ke tengah hutan buat nyari mainan bekas Sebelum kalian menonton jangan lupa ya kalian berikan subscribe video ini Oke teman-teman kita coba telusuri dulu di sepanjang jalan hutan ini Lihat ya ini adalah tanaman yang berduri dan bakal membuat kita sakit teman-teman Yuk bisa yuk kita telusuri di bawah ini kita lihat dulu di sebelah situ Wah apa itu teman-teman apa itu wah wah kok ada sebuah mainan ini teman-teman Aduh kok nyangkut ini wah waduh waduh nyangkut loh ini Bentar bentar wah dapet teman-teman kita mendapatkan sebuah mobil warna putih teman-teman Bertuliskan nomor 5 teman-teman dan di atasnya ini mobilnya ada sebuah garis-garis ya Plat nomornya 365 sampingnya sama di belakangnya ada plat Wah ini mobil kodok teman-teman keren banget teman-teman Nah mobilnya tadi aku simpan dulu teman-teman kita cari lagi mainan yang ada di sekitar sini Ini apa itu teman-teman apa itu apa itu kuning-kuning teman wah 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 apa itu wah sebuah mobil lagi teman-teman Yaitu mobil berwarna kuning bertuliskan 35 Wih ini adalah mobil offroad yang digunakan untuk track trackan di alur yang berlumpur teman-teman Waduh keren banget ini ya selain digunakan untuk offroad mobil ini juga kadang ditakuti oleh anak-anak karena digunakan untuk menculik anak-anak katanya teman-teman Tapi tenang itu hanya omong kosong saja bukan asli Oh iya teman-teman disini banyak banget nyamuk dan duri ya sehingga kaki aku gatel dan kita bakal mencari di sekitar sini lagi Apakah ada apa itu teman-teman apa itu warna hijau apa tuh apa tuh apa tuh Wow wah 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 kita mendapatkan sebuah mobil balap teman-teman bertuliskan benten wah ini mobil klasik teman-teman btw benten itu adalah mobil eh apa kartun animasi pada tahun 2000 berapa ya 2008 kalau nggak salah ya Wih sekarang 2021 teman-teman berarti mobil ini adalah mobil langka teman-teman karena mobil benten itu sudah sangat langka teman-teman anak kelahiran 98 pasti tahu dengan karakter benten ini ya teman-teman wih mobilnya bagus banget teman-teman ini adalah mobil balap ya teman-teman jadi kita tadi cuma menemukan tiga mobil ini yang dibuang ya jadi kita mendapatkan tiga mobil klasik ini yang pertama adalah mobil kodok yang ada garis-garisnya di tengah mobilnya warna purti dan memiliki kekerenan dan keklasikan yang cukup keren ya kemudian ini adalah mobil jeep ya mobil kuno juga ini kadang-kadang ditakuti anak-anak kecil karena katanya digunakan untuk menculik dan yang terakhir ini adalah mobil balap yang bertuliskan benten yaitu karakter jadul pada zamannya ya jadi zaman dulu itu ada benten kapten Tsubasa dan kartun Saras teman-teman wah kita simpan dulu ya teman-teman mungkin cukup sekian video hari ini sampai jumpa di konten berikutnya seru sama Tony bye bye selamat menikmati selamat menikmati